Bagian dari tanaman ini yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan pengobatan tradisional adalah bagian daun dan bunganya. Salam sehat, selamat datang di Dr. Ferry TV bersama saya Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan, sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman men-subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Tumbuh di semak-semak, pinggir sungai, dan tempat yang lembab, teman-teman. Tanaman ini merupakan tanaman liar, tetapi mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan, teman-teman. Memiliki daun yang berbentuk lanset atau lonjong, berwarna hijau dengan ujung daun yang runcing, dan memiliki bunga yang indah berwarna putih, teman-teman, dengan bentuknya menyerupai bintang. Tanaman ini memiliki nama ilmiah isotomalongiflora, dikenal dengan nama kitolot, merupakan salah satu jenis tanaman liar yang dapat digunakan sebagai salah satu pengobatan tradisional. Bagian dari tanaman ini yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan pengobatan tradisional adalah bagian daun dan bunganya. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam daun kitolot adalah beberapa jenis antioksidan, seperti saponin, alkaloid, tanin, flavonoid, dan berbagai macam nutrisi lainnya, teman-teman. Berdasarkan kandungan nutrisi tersebut, maka daun kitolot mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan. Apa saja manfaat daun kitolot untuk kesehatan, teman-teman? Yang pertama, mengatasi sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan adalah suatu kondisi timbulnya rasa sakit, rasa nyeri, dan rasa tidak nyaman, kering, teman-teman, pada tenggorokan. Penyebab sakit tenggorokan pada umumnya adalah infeksi bakteri dan infeksi virus. Ada juga beberapa kondisi penyakit yang dapat menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak nyaman pada daerah tenggorokan, teman-teman. Misalnya, faringitis, tonsilitis, dan raringitis. Beberapa jad antioksidan yang terkandung dalam daun kitolot memiliki peranan yang penting dalam mengatasi sakit tenggorokan. Caranya, siapkan 3 helai daun kitolot, lalu dibersihkan, teman-teman, cukup 3-5 lembar. Rebus dengan 2 gelas air sampai mendidih, lalu disaring, teman-teman, tunggu sampai hangat. Tambahkan madu secukupnya, minum 2 kali sehari 1 gelas. Manfaat berikutnya, mencegah kanker. Kanker adalah penyakit yang dihasilkan dari proliferasi sel yang tidak terkendali atau pertumbuhan sel yang sangat cepat dan tidak terkendali, teman-teman. Pertumbuhan sel tersebut atau pertumbuhan yang tidak terkendali tersebut berpotensi merusak sel-sel normal di sekitarnya maupun di tempat lain di dalam tubuh, teman-teman. Daun kitolot dengan kandungan beberapa jad aktifnya, dipercaya mampu mencegah dan menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Caranya, siapkan 3 helai daun kitolot, lalu bersihkan, rebus dengan 5 gelas air sampai mendidih, hingga menyisahkan 1 gelas. Saring, tunggu sampai hangat, tambahkan madu secukupnya, minum 1 kali sehari 1 gelas. Lalu, manfaat berikutnya dari daun kitolot, yaitu untuk mengatasi asma. Asma adalah suatu kondisi terjadinya penyempitan dan peradangan pada saluran pernafasan yang ditandai dengan timbulnya sesak nafas, teman-teman. Asma dapat menyerang semua usia, baik usia muda maupun usia lanjut, teman-teman. Kandungan beberapa jad antioksidan yang terdapat dalam daun kitolot, dipercaya mampu membantu proses penyembuhan asma. Caranya, siapkan 3-5 helai daun kitolot, teman-teman. Lalu, dibersihkan, rebus dengan 2 gelas air sampai mendidih, lalu disaring. Tunggu sampai hangat, boleh tambahkan madu secukupnya, minum 2 kali sehari 1 gelas. Manfaat berikutnya dari daun kitolot, mengatasi sakit gigi, teman-teman. Sakit gigi merupakan suatu kondisi di mana timbulnya rasa sakit atau rasa nyeri di bagian dalam atau sekitar gigi dan rahang, teman-teman. Penyebab sakit gigi pada umumnya adalah dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, dan dapat juga disebabkan oleh peradangan pada gusi atau gingi fitis. Gigi yang muncul atau gigi yang tumbuh, atau bisa juga disebabkan karena cedera gigi, teman-teman. Jadjat aktif yang terkandung dalam daun kitolot dapat digunakan untuk mengatasi sakit gigi. Caranya, siapkan tiga helai daun kitolot, lalu dibersihkan, teman-teman. Tubuk daun kitolot sampai halus. Setelah sampai halus, masukkan ke dalam gigi yang berlombang atau bagian gigi yang sakit, diamkan beberapa saat, lalu dibersihkan, maka sakit gigi akan berkurang, teman-teman. Manfaat berikutnya, membantu mempercepat penyembuhan luka. Luka adalah terputusnya kontuinitas suatu jaringan oleh karena adanya cedera, baik cedera tumpul, maupun cedera tajam, teman-teman, atau bisa juga akibat pembedahan. Kandungan beberapa jadjat antioksidan yang terdapat dalam daun kitolot, mampu membantu mempercepat proses penyembuhan luka, dengan mekanisme merangsang aliran darah dan merangsang pertumbuhan sel-sel baru, sehingga luka akan cepat sembuh, teman-teman. Caranya, siapkan beberapa helai daun kitolot. Segenggam daun kitolot, teman-teman, lalu dibersihkan. Tubuk daun kitolot sampai halus, lalu tambahkan air hangat sedikit demi sedikit, sambil terus diaduk hingga terbentuk pasta. Setelah terbentuk pasta, oleskan pada bagian kulit yang terluka, teman-teman. Diamkan beberapa saat, lalu dibersihkan. Lakukan secara teratur, maka luka akan berangsur-angsur sembuh dan menutup kembali, teman-teman. Demikian, informasi mengenai daun kitolot, yang dapat saya informasikan kepada teman-teman semua, saya berharap informasi ini dapat berguna buat teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like sebanyak-banyaknya. Lalu bantu saya kembangkan channel ini, agar channel ini bisa cepat berkembang. Channel ini bisa tetap terus memberikan informasi kesehatan buat teman-teman. Dan yang terpenting, channel ini bisa membantu dan menolak teman-teman semua, terutama dalam bidang kesehatan. Caranya, dengan menekan tombol subscribe. Sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Ferry TV, sharing, request, bertanya. Dan saya akan berusaha memberikan solusi yang terbaik buat teman-teman semua, atau jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi kesehatan yang terbaru melalui channel ini. Lalu di-share teman-teman sebanyak-banyaknya, sehingga teman-teman kita boleh menonton video ini, dan boleh mendapatkan manfaat yang baik setelah mereka menonton video ini. Terima kasih teman-teman, tetap setia, tonton terus Dr. Ferry TV, karena melalui channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cegas. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih telah menonton!